Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami tim Pantens Indonesia Di vlog kali ini kami akan berbagi cerita tentang salah satu proyek kami di salah satu tower terprestis di Indonesia Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman Nah berikut sedikit perjalanan kami, pada hari ini kami melakukan quality control setelah mungkin kurang lebih satu bulan kami sudah menyelesaikan proyek ini Jadi proyek ini berjalan pada saat liburan akhir tahun kemarin ya teman-teman Jadi di video ini kami mulai dari perjalanan kami dari kantor sampai kami tiba di proyek yang dimaksud yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat Nah ini proyeknya, salah satu tower tertinggi dan tower terprestis lah ya karena dibangun menghabiskan anggaran yang cukup banyak Astra Tower Sudirman Nah pada video kali ini sebelum kami melakukan proses spray di lapangan Kami melakukan persiapan ya, beberapa persiapan tentang material yang akan digunakan di proyek Astra Tower Sudirman Jadi material ini merupakan Pentense SPU 1000 Pure Polyurea Salah satu material yang memiliki physical strength yang sangat baik, dilihat dari sisi kuat tarik dan elastisitasnya Hampir sempurna ya teman-teman Material ini juga memiliki ketahanan, sudah kami tes ketahanan gempa di 7,5 skala Richter Kalau di dunia polimer plastik produk ini udah top one-nya lah, top one-nya material plastik Untuk teman-teman ketahui, material ini juga punya sifat anti peluru dan keringnya sangat cepat Kurang lebih 8 detik sampai 30 detik Tergantung suhu pada saat kita setup suhunya di mesin Oke, kita mulai ya teman-teman Aku akan jelasin nih, prosesnya dari awal Surface preparation-nya mulai dari tahap grinding Di sini ada sedikit level lantai yang kurang baik Sehingga kami harus memperbaiki level lantai dulu dengan menggunakan metode spot level Oke, jadi setelah kami primer semuanya Kami akan marking area-area yang terjadi water pounding Kita tambah dulu menggunakan material seman epoxy Setelah itu kami gelar full Kami apply full menggunakan not stroll ya Full di semua permukaan lantai Sehingga levelnya terbentuk Membantu level menjadi lebih baik ya Dan mengurangi water-water pounding yang terjadi sebelumnya Supaya mengurangi resiko kebocoran Nah, setelah itu Kita ngelakuin proses primer untuk spray poliurea Pentense E008 Oke teman-teman Nah, bisa dilihat ya videonya ya Sebelum kami melakukan spray Kami harus pastikan kalau suhu Di mesin reaktor Oh ya Materialnya harus di aplikasi menggunakan mesin reaktor ya Mesin yang diciptakan untuk spray material yang memiliki dua komponen Dan rapid curing Part A dan part B ya Nah, bisa dilihat ya Nah, ini pada saat aplikasi ya Kebetulan saya sedikit olahraga tangan disini Kebetulan saya waktu pada saat proses top coat Kami kawal terus Dan kami langsung melakukan trial langsung Sehingga mendapatkan hasil yang cukup baik Nah, bisa dilihat Jadi proses spraynya itu harus horizontal dan vertikal ya Jadi setelah dispray rata Terus kita spray balik lagi Untuk mencapai ketebalan yang dimaksud bisa dilihat ya Memang tower ini dibangun dengan material-material yang memenuhi syarat-syarat green ship building ya Karena salah satu tower yang mendapatkan sertifikat green building platinum Green ship building platinum itu di Indonesia adalah Astra Tower Sudirman Nah, setelah top coat bisa dilihat Ini videonya Pada saat proses finish coat Aplikatornya tadi udah tau ya PT. Surya Jaya Gemilang Nanti ada testimoni dari Direktur Operasional PT. Surya Jaya Gemilang Nah, berikut Interviewnya dengan aplikator Saat ini saya sedang berada di ketinggian 270 meter dari permukaan laut Tepatnya di Manara Astra Sudirman Hari ini kita sedang melakukan pekerjaan spray benten industry pure polyurea Dalam satu gedung tertinggi dan terpestis Dibangun dengan material-material yang sangat canggih Kontraktornya pun memiliki standar internasional Hari ini kita sedang melakukan pekerjaan repair roof Untuk material ini jangan lakukan saya pak Tepatnya dari aplikator Surya Jaya Gemilang Saya akan bertanya ke beliau Menurut bapak Yang pertama saya mau tanya Bapak main pekerjaan aplikasi polyurea ini Sudah sejak tahun berapa Dan pendapat bapak tentang material ini Seperti apa? Terima kasih kami ucapkan kepada PT. Surya Jaya Yang sudah membuatkan tempatan kepada kami untuk mengaplikasikan produk ini Sebetulnya Surya Jaya Sebetulnya Surya Jaya Sebetulnya Surya Jaya Surya Jaya Jaya Dan yang diakhir berhubungan ini Penara hatra ini Oke mungkin pendapat Pak Iksa tentang material ini seperti apa? Pak Iksa kan sudah malang lintang sih Surya Jaya yang bilang sudah malang lintang Penyelidikan produk ini Pendapat bapak tentang material ini Oke terima kasih Masalah ini kami anggap sebagai apa ya? Sebelum ini terakhir ya Untuk area yang ekstrim Area yang benar-benar krunial Kita bisa lapain kali ini Soalnya apa masalah ini Penyelidinya kan paling tinggi Penyelidinya paling tinggi Dan kita diaktifkan dengan Kondisi Kelabangan yang Mungkin dikira material lain juga bisa matuh Kita bisa matuh kita perhatikan Karena apa? Sebelum ini terlalu cepat Jadi wajahnya sangat cepat Jadi wajahnya sangat cepat Jadi jadinya Approx jalan rapan sampai jalan musik ya Oke Oke Itu kita Secara langsung Perusahaan aplikator yang Aplikasi material Pendant SQ3 bufir polioreal Langsung dilaporkan Dari ketinggian 270 meter Dari permukaan laut Mana? Serah di Jerman Oke teman-teman Dan Itulah sedikit Video Tentang aplikasinya ya Dan Kami tiba Di lokasi Nah Hasilnya seperti ini loh guys Oke Selesai dengan baik Sempurna Dan Tanpa komplenan Dari proyek ini kami dapat referensi lagi ke beberapa proyek di grup Astra Property Bisa dilihat ya Kota Jakarta dari atas Amazing Terima kasih 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 Terima kasih.